Saya ingin menikmati kekuatan penelitian dan bagaimana ia duduk di dalam praktisi kontemporan. Seorang seniman bernama Barbara Walker yang lahir di Birmingham, Inggris pada tahun 1964. Memiliki kemampuan dalam seni yang tidak biasa, karya-karyanya memiliki arti yang sangat mendalam. Menceritakan tentang keadaan sejarah, terutama negara Inggris tempat ia lahir. Mulai dari karya timbul di atas kertas, hingga lukisan dan gambar dinding berskala besar. Barbara Walker berupaya melawan narasi-narasi yang menyimpang dari ras dan membangun pemahaman alternatif tentang masa lalu. Karya-karya figuratifnya yang khas, berdasarkan realitas sosial dan politik yang mempengaruhi dirinya dan orang lain di komunitas kulit hitam, mengeksplorasi isu-isu kekuasaan, ras, keterwakilan, dan kepemilikan. Mengintegrasi kehadiran kulit hitam dalam sejarah seni barat. Dengan fokus pada cara institusi dan budaya dominan, melanggengkan sikap dan persepsi negatif. Ia menggunakan kombinasi gambar dan embos untuk menyorot sosok kulit hitam dengan mengaburkan subjek dominan kulit putih. Dengan arti yang mendalam, bahwa bagaimana strategi tersebut dapat mengubah pemahaman kita tentang identitas kulit hitam. Hal ini memiliki konsekuensi di masa lalu yang masih dirasakan hingga saat ini. Dalam hal, bagaimana komunitas kulit hitam dipresentasikan dan dipandang. Barbara memberikan nasihat kepada para calon seniman, bahwa lakukan apa yang membuat Anda bahagia. Percaya pada diri sendiri dan ciptakan karya seni yang ingin Anda buat dengan sebuah integritas. Terima kasih telah menonton!